Tunggu untuk gimana caranya Supaya ini bisa diselesaikan dengan Back-back awalnya Tapi ya memang karena sudah tidak ada jalan Maka ya ini jalan terakhirnya adalah lapangan Terima kasih Bapak Rahmat ini sebagai suaminya Sudah melaporkan adanya perjinahan tersebut Dan sudah menjadi LT Bang kalau boleh tahu apakah Terleporkan adalah oknum Pendakon lama apakah begitu bang Ya untuk oknum tersebut memang dia Habib ya yang kita kenal Bang Rahmat kalau boleh tahu Seperti apa sih saat mengetahui Kasus ini awalnya Awalnya Ketika saya kesini Saya tanyain lagi Sebentar mungkin Bersitulah saya mengetahui semuanya Pengakuan Bang Saat itu seperti apa Emosinya Menyenangkan emosinya kayak gimana tuh Kalau emosi Kita samalak lagi bang Masjabang tahu lah Gimana marahnya seorang Suami Yang berharap Istri yang mendapatkan Penyegaran Penerangan Dan ini mulai ya Pastinya Dari seorang yang Kita Kita Ternyata Harapannya beda Yang dapat beda Bang Awalnya seperti ini gak sih Awalnya seperti gak percaya gak sih Kan ini kan Habib gitu loh Yang diduga melakukannya Seperti itu Iya Itu makanya Saya dari Medan Langsung kesini Untuk Meminta Klikifikasi dari Istri Dan Yang terduga ini Saya coba Sampai Beberapa Bulan gitu Saya tungguin Saya tungguin Saya chair Adminnya Ayo dong Apakah baik-baik Saya gak Soalnya ini kan Keluarga saya ya Satin dari Indonesia Pasti tahu gitu Kalau saya melapor Tapi ternyata gak ada Respon dari Pihak mereka gitu Pihak mereka itu siapa? Pihak Habib atau pihak Pihak Terlapor ini Terlapor Itu aja Bang Dengan Sebenarnya Seberapa ini sih bang Jauh abang berpikir Untuk Akhirnya Membuka Ini semua Gitu loh Apa sih yang bikin Abang Suti ini Bang Rahmat Sekitar 3 bulanan Kurang lebih Itu saya tunggu Untuk Gimana caranya Saya bisa bertemu Supaya ini bisa Diselesaikan dengan Baik-baik awalnya Iya Gitu Tapi ya memang Karena sudah tidak ada jalan Ada jalan lagi Maka ya ini Jalan terakhirnya Adalah laporan Meskipun akan viral Jadi seperti ini Gitu loh Iya Begitulah Kalau Dibilang saya Apa Gak sabar Atau saya Marah Gimana ya Saya 3 bulan Akhirnya Yang mungkin Intinya mas Kita serahkan saja Kepada penyidikan Karena ini sudah menjadi LP Kita hormati Nanti prosesnya Seperti apa Semoga yang terbaik Semoga yang terbaik saja Bang Bang tadi Kalau tidak tahu Apakah Pertanyaan disana Di saat ini Pertanyaannya Yang sekedar Kronologis saja Kronologis saja Kronologis dan Bukti-bukti Awal ya Ya Sudah kami Serahkan Ya kan Tinggal Nanti Tinggal Panggilan saja Kita Termasuk itu Kita perlihatkan Karena itu Sangat sah Sangat Itu bareng Bukti Mungkin harapannya Mbak Ahmad Seperti apa nih Dengan adanya LP ini Ya harapannya Ya kita serahkan Ke Yang berwajib saja Atau Mungkin pihak sana Yang jujur gitu Ingin terbuka Atau Bagaimana Apakah Mengharap Karena kan tadi Awalnya kan Karena gak ngaku Akhirnya di laporan Apakah Biar Ada keterbukaan Seperti apa Seperti gitu Susah mas Oke Apalagi Seperti ini Ya kalau kami Karena sini Sudah masuk Kerana hukum Ya artinya Kita tetap Terus Lanjut Sampai Keputusan pengadilan Kayak gitu aja Begitu Maunya seperti Bang Ramad Awalnya Seperti apa sih Hubungan dengan istri Sebenarnya Gimana Awalnya Hubungan dengan istri Sebenarnya seperti apa Hubungannya Ya namanya juga Rumah tangga ya Ada perdebatan Atau perbedaan Pendapat itu Saya rasa Sangat wajar Sekali ya Ada Sedikit Kerenggangan Tapi bukan berarti Tidak ada hubungan Apa-apa Ataupun Yang lainnya Tapi Ketika Saya dengar kabar ini Ya semakin Rengang aja Berarti mungkin Dihancurkan ya Hubungannya malah Lepas Dihancur Kerengangan itu Berapa bulan Kerengangan itu Pokoknya 3-4 Pokoknya itu Berjalanan Dari awal Saya tahu Dari awal Saya Kejangkarta Pokoknya itu Prosesnya 3-4 bulan nanti Tapi pernah Menelusuri Seorang awip itu Gak sih Menelusuri Gitu Kalau saya Jujurnya Saya Kemarin Ada diundang Ke podcast Saya sampe kan Saya friends Makanya suka Sama Gak banget Makanya Cewek itu double Kecewek Sama Terusuri Sama Terusuri Gitu Makanya kemarin Katanya Saya itu Disetting Mengerah Muku meja Apa segala macam Ini Oh Itu refleks Sudah Sudah Jelas Semalam ini Kita bukan Pansos Bukan hanya Apa kata Yang netizen Bilang Ini Settingan Adalah Asli Adanya Perbuatan Perjinahan Ini Sudah kita LPkan Jadi kita Tinggal Menunggu Prosesnya Dari penyidikan Kita Saya rasa Itu saja Cukup Terima kasih Jangan lupa Di subscribe Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya Dari penyidikan Dari penyidikan Dari penyidikan Dari penyidikan